Ratusan atlet renang mengikuti lomba renang di Laut Tanpa Alat di Pantai Clara, Pesawaran Lampung. Sementara di Pekalongan Jauh Tengah, Pemirsa, Bendera Merah Putih sepanjang 300 meter dibentangkan warga dalam rangka HUT RI ke 78 tahun. Sebanyak 300 lebih atlet renang dari sejumlah wilayah di Indonesia mengikuti lomba renang di Laut Tanpa Alat dalam Kompetisi Olahraga Air 2023. Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit-bibit atlet olahraga air di bidang renang, sekaligus mempromosikan Lampung sebagai salah satu tempat penyelenggara olahraga air hingga ke tingkat internasional. Selain itu juga untuk memberiakan HUT Republik Indonesia ke 78 tahun. Senang sekali, sangat senang sekali bisa berenang di sini. Pertama kali saya ke Lampung dan Alhamdulillah biasanya juga memuaskan. Saya belum pernah umpun 10 kilo. Kalau di bawah 10 kilo, ada 2 kali. Kemarin di Ocean Man Bali dan di Ancol. Di Pekalongan Jawa Tengah, Bendera Merah Putih dengan lebar 3 meter ini terbentang sepanjang 300 meter di dusun kau kecamatan Kajen. Bendera Merah Putih nampak indah di atas jalan desa dengan ketinggian 4 meter. Proses pemasangan kain bendera dilakukan masyarakat secara swadaya dan memakan waktu hingga 2 minggu. Kita berusaha merasa nasionalisme aja lah. Karena ini kan satu lambang, satu kebanggaan negara. Merah Putih. Masyarakat desa Kulu yang terdiri dari lima dusun ini juga akan mengelar pasar jajan gratis selama 3 hari berturut-turut untuk memeriahkan HUT ke 78 RI. Dari Bandar Lampung dan Pekalongan, tim Liputan AINews melaporkan. Dari Bandar Lampung dan Pekalongan.